selamat menikmati rekan-rekan dan juga teman-teman semuanya saat ini di darahku menunjukkan jam 6.30 ya teman-teman masih pagi dan saya berada di halaman belakang nah kita akan lihat sejenak untuk anggrek-anggrek aku saat ini ya teman-teman anggrek-anggrek aku saat ini itu semuanya pada bermekaran dan pada mengeluarkan spike dan kenopnya teman-teman nah anggrek-anggrek ini aku rawat sejak satu tahun yang lalu dan dari satu tahun yang lalu itu sudah ada ya yang aku jadikan kesimpulan atau tip bagaimana perawatan anggrek dan cara perawatan yang bagus ya menurut saya ya teman-teman saya barangkali teman-teman juga memiliki tip-tip sendiri untuk merawat anggre ini aku sharing dari pengalaman yang aku alami ya nah anggrek-anggrek ini ternyata teman-teman memang sangat cocok diperlakukan seperti di alam kebebasan seperti di alamnya dia dia itu cocoknya memang berada di hutan sebagaimana di habitatnya sono dan anggrek-anggrek ini selain dia memang bisa ya beradaptasi dan menyesuaikan di alam yang baru seperti di katakanlah di kebun kita ini memang setidaknya jangan sampai dihilangkan dari kebiasaan waktu dia berada di habitatnya nah contohnya kita juga selalu memperhatikan sirkulasi udara dan ruang ya agar supaya tempat dia untuk berkembang itu bisa leluasa seperti bagaimana dia berada di hutan ya di habitatnya ya teman-teman jadi kita berikan wahana atau tempat yang luas yang memungkinkan banyak udara masuk gitu nah selain itu teman-teman anggrek-anggrek ini juga kita berikan suatu kebebasan ya jadi berilah media yang cukup ya dan juga poros jangan terlalu banyak air ya yang berada di medianya jadi media poros itu adalah bila mana kita taruh di pot itu potnya itu banyak lubang ya sehingga waktu penyiraman itu airnya langsung bisa terkuras tuh teman-teman ya selanjutnya juga ada kelembapan ya teman-teman ya kelembapan itu katakanlah di tempat yang panas gitu ya teman-teman kita akan bisa kasih paranet dan bila mana tempatnya itu terlalu berada di terik sinar matahari secara penuh sepanjang hari itu kita bisa bantu ya untuk kasih kipas ya ya teman-teman ya agar supaya angrek-angrek ini tidak terlalu kepanasan sehingga terjadi dehidrasi yang mengakibatkan daunnya batangnya akarnya itu jadi kering gitu ya teman-teman ya nah selain faktor itu juga ya teman-teman ya faktor untuk penyiraman ini juga perlu sekali kita perhatikan jangan sampai akarnya yang terlihat seperti ini itu akan mengering dan terjadilah dehidrasi nah akarnya ini kan karena di luar gini ya teman-teman maksudnya tidak di dalam pot atau media jadi ini jangan sampai ya nanti itu jadi kering sehingga nanti akan terjadi dehidrasi nah teman-teman selanjutnya kita kita juga akan berikan suatu nutrisi-nutrisi walaupun itu secara organik dari limbah dapur gitu ya teman-teman seperti air cucian beras dan juga dari bisa juga diberikan seperti ini teman-teman apa namanya dari kulit-kulit buah ya kulit-kulit buah itu dan kita rendam dan airnya itu bisa teman-teman untuk menutrisi dari tanaman-tanaman anggrek kita ini nah tapi walaupun dia tidak suka akan sinar matahari tapi juga lah di pagi hari ini tanaman-tanaman ini perlu juga ya untuk keperluan fotosintesis jadi matahari ini tetap diperlukan untuk tumbuh kembangnya dari anggrek-anggrek kita ini ya teman-teman ya seperti ini anggreknya yang berada di batangan kayu semuanya pada keluar spike dan kenopnya dan akarnya itu sangat banyak sekali keluar dan terus ya tumbuh ya teman-teman dan mencari sari-sari makanan ya di udara seperti itu dan yang terakhir teman-teman dari tanaman-tanaman hias kita utamanya anggrek ini untuk penempatan jangan sekali-kali dicampur dengan tanaman yang lain ya seperti sayur ya tanaman sayur seperti terung seperti cabai seperti tomat dan juga sayuran yang lain karena tanaman sayur teman-teman itu banyak sekali hamanya sehingga nanti kalau kita campur tanaman-tanaman hias kita ini juga akan banyak ya hama yang akan menyerang dari tanaman anggrek kita ini gitu teman-teman ya nah teman-teman dengan pengalaman yang saya akan alami ini saya hanya segedat ingin berbagi ya sama teman-teman barangkali demikian bisa bermanfaat ya utamanya bagi pemula yang seperti saya itu memang masih perlu ya ada tambahan-tambahan referensi atau info ya sekilas bagaimana kita untuk melakukan perawatan maupun budidaya anggrek ya teman-teman ya nah ada baiknya juga sih teman-teman bila mana di kebun atau taman dari teman-teman itu bila memungkinkan dikasih kolam selain airnya itu juga bagus untuk menutrisi dari tanaman-tanaman kita ini juga bisa membantu melakukan penyiraman sewaktu-waktu tinggal ambil dengan gayung aja ya teman-teman kita udah lakukan penyiraman setiap saat bila mana ada tanaman yang perlu disiram itu kita tinggal ambil aja dari air kolam ini nah tentunya teman-teman juga banyak ya yang di rumah merawat dan memiliki anggrek ya jadi tip yang bisa aku lakukan dari pengalaman aku selama ini seperti itu selamat mencoba ya teman-teman terima kasih jangan lupa untuk selalu dukung channel aku untuk like share komen dan subscribe nah aku ucapkan selamat beraktifitas pagi ini semoga teman-teman semuanya selalu dimudahkan dan dilancarkan sukses selalu dan salam sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh